Halo guys, kembali lagi bersama gue di Saka Channel, channel yang akan berfokus untuk membahas berbagai hal di dalam dunia animanga dan juga light novel. Untuk kali ini gue bakal nyeritain apa aja yang terjadi saat Rudeus dan juga Eris baru saja pulang ke wilayah Fedua. Oke, langsung aja masuk ke cerita. Setelah berbisah dengan Druidjet, Rudeus dan Eris masuk ke dalam camp pengungsian Fedua. Tidak banyak bangunan yang bisa mereka lihat dan semua orang yang mereka temui pun terlihat seperti tidak mempunyai semangat untuk hidup. Sehingga saat ini, wilayah Fedua lebih terlihat seperti kota mati. Kemudian, Rudeus dan Eris pun pergi ke sebuah tempat yang terlihat seperti guild petualang. Di sana mereka melihat banyak sekali pesan yang ditinggalkan oleh para korban kepada keluarganya yang lain. Selain itu, ada juga semacam poster yang berisikan nama orang yang masih hilang dan juga sudah meninggal. Di poster tersebut tertulis bahwa Lord Fedua saat ini adalah James Boreas Gererat yang merupakan anak tertua dari Sauros. Selanjutnya mereka pun pergi ke meja resepsionis dan melaporkan bahwa Eris masih hidup. Setelahnya muncul dua orang yang sudah tidak asing lagi, yaitu Alphonse dan juga Ghislaine. Tentu mereka sangat bahagia ketika melihat Eris kembali dengan selamat. Namun tiba-tiba, wajah bahagia mereka dengan cepat berubah menjadi sedih. Kemudian Eris pun diajak untuk berbicara di dalam ruangan. Dan pada saat itu, Rudeus diminta untuk menunggu di luar. Walaupun Rudeus mengiakkan permintaan tersebut, ternyata Eris meminta Rudeus untuk ikut sehingga akhirnya mereka berempat berkumpul di sebuah ruangan. Yang jelas pada saat itu, wajah semua orang terlihat tegang dan pucat, terutama Eris. Eris pun bertanya siapa saja yang telah meninggal. Dan Alphonse, yang dari tadi terlihat ragu-ragu, akhirnya menjawab bahwa yang meninggal adalah Sauros, Philip, dan juga Hilda. Dijelaskan bahwa Philip dan Hilda meninggal di sebuah zona perselisihan. Hal ini dipastikan langsung oleh Gislaine yang diteleportasi di tempat yang sama. Gislaine mengatakan bahwa dirinya menemukan sisa jasad mereka berdua, dan nampaknya jasad mereka terlihat sangat memprihatinkan. Kemudian Alphonse menjelaskan bahwa Sauros berhasil selamat dari bencana. Namun Sauros dijadikan kambing hitam, dan dieksekusi oleh pihak kerajaan. Bahkan pihak kerajaan pun sama sekali tidak ingin bertanggung jawab untuk membangun ulang wilayah Fedua karena dampak dari bencana yang dinilai terlalu besar. Terus setelah mendengar hal itu, Eris merasa marah sekaligus sedih. Namun Alphonse pun melanjutkan pembicaraan. Dirinya berkata bahwa Pilemonotos Gerard, yang merupakan kepala dari keluarga Notos, sekaligus saudara dari Paul, bersedia untuk mengadopsi Eris sebagai selir. Alphonse mengatakan bahwa ini dilakukan untuk mempertahankan wilayah Fedua dan juga keluarga Boreas. Walau terdengar jahat, yang pasti Alphonse adalah orang yang benar-benar setia mengabdi pada keluarga Boreas. Walau tuannya, yaitu Philip, sudah meninggal, dirinya tetap saja berusaha untuk membangun kembali wilayah Fedua, walau harus mengorbankan seluruh harta bendanya. Sehingga sebaiknya, disini kalian tidak perlu berpikir bahwa Alphonse adalah orang yang jahat. Sebenarnya, Ghislaine sama sekali tidak setuju untuk membahas hal itu pada saat ini. Sehingga pada saat itu, Ghislaine dan Alphonse pun mulai bertengkar. Di tengah-tengah bertengkaran tersebut, Eris pun meminta semua orang, termasuk Trudeus, untuk keluar dan membiarkan Eris sendirian untuk beberapa saat. Setelah keluar dari sana, Trudeus memutuskan untuk mencari informasi mengenai orang yang hilang dan juga telah meninggal. Di sana, dirinya melihat bahwa orang yang telah meninggal, namanya akan dicoret dari daftar orang hilang dan akan dipindahkan ke kolom orang yang meninggal. Di sana, Rudeus melihat nama Raul, yang merupakan ayah Sylvie, telah dicoret dan dipindahkan ke kolom orang meninggal. Selanjutnya, dirinya pun melihat nama Sylvie E.T. yang sama-sama sudah dicoret. Tentu pada saat itu, Trudeus merasa kaget ketika melihat nama Sylvie yang setelah dicoret. Dengan panik, akhirnya Trudeus mencoba memeriksa kolom orang yang meninggal. Namun setelah beberapa kali, akhirnya dirinya tidak menemukan nama Sylvie. Dan setelahnya diketahui bahwa orang yang telah dicoret, namun tidak berada di kolom orang yang meninggal. Berarti orang tersebut dinyatakan masih hidup. Walau tidak diketahui di mana keberadaannya sekarang. Lalu, Trudeus pun diundang oleh Alphonse untuk berdiskusi. Di sana mereka berdiskusi bertiga, ditambah dengan Ghislaine. Alphonse meminta Trudeus untuk menceritakan apa saja yang telah terjadi selama tiga tahun ini. Dan Trudeus pun menjelaskan secara ringkas setiap kejadian penting yang terjadi. Setelah dijelaskan oleh Trudeus, akhirnya Alphonse pun menjelaskan mengenai beberapa kondisi terkini dari keluarga Boreas. Pertama, pelayan lainnya selain Alphonse dan juga Ghislaine dinyatakan telah meninggal atau pulang ke kampung halamannya. Dan kedua, Alphonse mendirikan suatu kelompok yang diberi nama pengikut keluarga Boreas Gererat. Dan Trudeus dimasukkan ke dalam kelompok tersebut. Dan yang ketiga adalah fakta bahwa James Boreas Gererat, yang merupakan kepala keluarga Boreas, menentang dengan keras Sauros dan pengikutnya, untuk melakukan pembangunan kembali Boreas dengan menggunakan harta dari keluarga Boreas. Karena pada saat ini anggota keluarga Boreas yang tersisa di Boreas hanyalah Eris, maka sudah jelas bahwa kelompok pengikut keluarga Boreas Gererat memiliki tugas untuk membahas masa depan dan langkah Eris selanjutnya. Pada saat itu juga, Alphonse berkata bahwa bisa saja James mengadopsi Eris sebagai anak angkatnya. Hanya saja itu terlalu mencurigakan, dan mereka pun memilih untuk menolaknya. Kemudian Alphonse pun kembali membahas tawaran Pilemon yang ingin mengadopsi Eris sebagai selirnya. Namun pada saat itu juga dia menjelaskan bahwa Pilemon memiliki banyak rumor buruk selama ini. Sebagai contoh, diketahui bahwa Pilemon adalah orang yang senang sekali menjelat Menteri Tinggi Darius Silver Ganius. Sebenarnya, Pilemon adalah pendukung terbesar dari fraksi Putri Kedua pada perebutan kursi raja selanjutnya. Hanya saja, karena berbagai hal yang dilakukan oleh Darius yang merupakan pendukung pangeran pertama, Putri Kedua itu pun diasingkan dari kerajaan Asura. Tentunya setelah itu, posisi dari Pilemon pun melemah dan kini dia menjadi pendukung faksi pangeran pertama bersama Darius. Lantas apa yang menjadi masalah? Masalahnya yang jelas ada pada Darius. Diketahui bahwa insiden penculikan Drodus dan Eris pada beberapa tahun yang lalu adalah ulah dari Darius. Pada suatu saat, Darius pernah melihat Eris dan dirinya memiliki keteritarikan kepada Eris dan dalam hal seksual tentunya. Pada saat itu, Darius pun meminta kepada Sauros untuk memberikan Eris kepadanya. Dan pastinya Sauros pun menolak untuk memberikan cucu kesayangannya kepada seorang Menteri Lolikon. Masih belum menyerah, Darius pun mendengar rencana drama penculikan Eris yang dibuat Drodus melalui Thomas yang pada saat itu merupakan pelayan dari keluarga Boreas. Sehingga dirinya merencanakan penculikan yang sesungguhnya. Walau pada saat itu rencana tersebut gagal, namun Darius masih belum kehilangan minatnya. Mengetahui hal tersebut, Pilemon pun ingin mengadopsi Eris sebagai selir. Sehingga besar kemungkinan, Pilemon hanya menggunakan Eris sebagai benda yang dapat memperlancar hubungannya dengan Darius. Dan Alphonse kembali menjelaskan bahwa untuk membangun kembali Fedua, maka dirinya rela untuk memberikan Eris kepada Pilemon atau Darius untuk lebih tepatnya. Alasannya sendiri karena kini Eris hanya dipandang sebelah mata oleh para bangsawan lainnya. Dengan meninggalnya Sauros dan juga Philip, maka Eris hanyalah seorang anak bangsawan yang bukan siapa-siapa. Walau dirinya tidak menyukai Darius, setidaknya Alphonse berpikir bahwa apabila Eris menerima tawaran tersebut, maka Eris akan mendapatkan status yang cukup tinggi. Karena pada saat ini, Darius adalah orang yang sangat berpengaruh di kerajaan Asura. Dan Alphonse menduga bahwa sepertinya Darius pun akan mengabulkan permintaan-permintaan egois Eris, seperti membangun kembali Fedua contohnya. Kemudian Rudeus pun meminta pendapat Ghislaine mengenai hal tersebut. Dan tentunya seperti yang kita duga, Ghislaine pun menolak rencana tersebut. Ghislaine memiliki pemikiran bahwa kebahagiaan Eris lebih penting dibandingkan dengan wilayah Fedua. Dan Ghislaine pun menyarankan bahwa Eris lebih baik cetak bersama dengan Rudeus. Ghislaine berkata bahwa Rudeus memiliki garis keturunan yang cukup baik. Pertama, adalah Paul yang merupakan mantan keluarga Notos. Walau berstatus mantan, namun nama Paul cukup tersohor setelah memimpin misi pencarian korban bencana. Yang kedua, adalah Zenith yang berasal dari keluarga Latreia yang merupakan salah satu petinggi di kerajaan Suci Milis. Ghislaine berpikir bahwa Rudeus dapat menjadi bangsawan dengan menggunakan status orang tuanya, Walau harus menjadi pihak oposisi dari James, Philemon sekaligus dari Yus. Mengapa Rudeus akan menjadi musuh dari ketiga orang tersebut? Pertama, apabila Rudeus menikahi Eris, maka nama keluarga Rudeus pun berubah menjadi Boreas, sehingga James akan was-was terhadap perebutan posisi kepala keluarga Boreas. Yang kedua, Philemon juga akan sama-sama was-was dengan alasan yang sama seperti James, karena Paul yang dulunya ditunjuk untuk menjadi kepala keluarga Notos, Kini putranya masuk ke kancah politik. Dan untuk Darius sendiri, seperti yang kita duga, Darius akan marah karena incarannya diambil oleh Rudeus. Kembali ke diskusi, saat ini, kedua anggota dari kelompok pengikut keluarga Boreas memiliki pendapat yang bertentangan. Yang satu ingin Eris mengikuti Jejak Sauros dan Philip untuk menjadi kepala keluarga Boreas, dan membangun kembali Fedua dengan memanfaatkan Philemon dan juga Darius. Dan yang satunya lagi ingin Eris hidup bahagia, walau harus membuang semua status dan warisan yang dimilikinya. Yang jelas, Rudeus pun lebih setuju pada pendapat Ghislaine, karena tentunya Rudeus tidak ingin menyerahkan Eris kepada Darius. Dan setidaknya, apabila dia menerima pendapat Ghislaine, maka Rudeus pun akan menikahi Eris. Setelah beberapa saat bertengkar, sedangkan tidak ada satupun kesimpulan yang didapat, Akhirnya, Rudeus berkata bahwa yang berhak memutuskan hal ini adalah Eris, dan dengan demikian pertemuan pun dibubarkan. Oke, sebelumnya gue mau ngasih peringatan, karena cerita selanjutnya bakalan ada adegan seksual. Setelah rapat selesai, Rudeus pun masuk ke kamarnya yang telah disediakan oleh Alphonse. Ketika Rudeus sedang merebahkan dirinya di kasur, tiba-tiba saja Eris mendatangi kamar Rudeus. Hanya saja, pada saat itu, penampilan Eris cukup berbeda. Pada saat itu, Eris menggunakan gaun hitam yang tampaknya cukup tipis. Selain itu, dadanya bahkan terlihat lebih menonjol dari biasanya. Sehingga Rudeus pun menduga bahwa Eris tidak menggunakan bra. Kemudian Rudeus pun menyadari bahwa nampaknya Eris baru saja mandi karena rambutnya yang basah. Selain itu, Eris pun menggunakan wangian yang membuat dirinya memiliki aroma yang manis. Kemudian Eris pun berkata bahwa dirinya pada saat ini sedang kesepian dan dirinya telah berusia 15 tahun. Rudeus pun meminta maaf karena lupa tentang ulang tahun Eris, dan dia menawarkan jika ada yang diinginkan Eris untuk hadiah ulang tahunnya. Eris pun menjawab bahwa dia menginginkan sebuah keluarga. Eris mengatakan, Rudeus jadilah keluarga ku. Namun Rudeus pun bercanda dan mengatakan, kau ingin aku menjadi adikmu. Pada saat itu, Eris nampak benar-benar gugup. Bahkan wajah Eris benar-benar berubah menjadi merah, dan menolak melakukan kontak mata dengan Rudeus. Dalam kondisi canggung tersebut, Eris pun berkata, mari kita tidur bersama. Dan tentunya Rudeus mengerti arti kata tersebut. Namun, Rudeus sempat menolaknya, karena pada waktu dulu, dirinya membuat janji untuk melakukan hal itu pada saat dirinya telah berusia 15 tahun. Namun, Eris berisi keras, siapapun yang telah berusia 15 tahun, itu sama saja. Kemudian Eris pun mendekatkan wajahnya ke telinga Rudeus, sembari berkata, aku ingin menjadi kucingnya Rudeus. Dan seperti yang kita tahu, akhirnya Rudeus dan Eris pun melakukan hubungan cinta sepanjang malam. Dan harinya, ketika Rudeus terbangun, dirinya mendapati bahwa Eris tidak berada di kamarnya. Dan kemudian, dirinya pun menemukan seikat rambut berwarna merah, yang mana merupakan rambut Eris. Dan di dekatnya, dirinya menemukan sebuah kertas yang bertuliskan, sekarang Rudeus dan aku masih belum sepadan. Aku akan pergi untuk melakukan perjalanan sekali lagi. Tentu pada saat itu, Rudeus merasa cukup bingung sekaligus kaget. Ketika dia memeriksa sekitar, ternyata barang-barang Eris telah tiada. Rudeus pun berlari mencari Alphonse. Dan ketika bertemu Alphonse, dia berkata bahwa Eris dan Ghislaine pergi dari tempat ini untuk memulai petualangan. Dan Alphonse dilarang untuk memberitahu tujuannya kepada Rudeus. Dan Alphonse pun mengatakan bahwa Eris telah membuang nama Boreas dan kini hidup dengan nama Eris saja. Setelah hari itu, dalam beberapa waktu, Rudeus pun menghabiskan waktu dalam keadaan linglung. Bagaimana tidak? Dalam waktu yang sangat singkat, dirinya telah ditinggalkan oleh kedua orang yang sangat dicintainya. Dan tentunya hal itu membuat mental Rudeus terganggu. Seringkali Rudeus mengeluarkan lelucon tentang Eris dengan wajah depresinya kepada Alphonse. Namun pastinya Alphonse tidak menenggapi lelucon tersebut. Walau begitu, Rudeus masih mengerjakan tugas yang diberi Alphonse seperti membangun dinding tanah pelindung hingga membuat sebuah tanggul. Hanya saja, selama itu kepalanya terus saja dipenuhi Eris dan juga adegan penuh sensor pada malam itu. Lalu, Rudeus pun memutuskan untuk meninggalkan Fedua dan mencari ibunya Zenith yang masih hilang ke benua utara. Dan semenjak itu pulang, Rudeus memasuki masa kesendirian setelah bertahun-tahun berpetualang bersama Eris dan juga Rui J. Oke, mungkin cukup segitu saja cerita di episode kali ini. Gue juga cukup kesel soal keputusan Eris yang memilih meninggalkan Rudeus. Tapi mungkin itu yang menjadi cerita musuh ke Tensei lebih menarik. Dan cerita petualangan selanjutnya merupakan cerita pertama di mana MC kita, Rudeus Gerera, tidak didampingi oleh ketiga heroine utama. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen biar tidak ketinggalan soal pembahasan musuh ke Tensei lainnya. Bye!